Artis Nikita Mirzani, kembali bikin heger jagad mayat tak tanggung-tanggung, lawan sparingnya kali ini adalah, si Hiker Legion yang lagi viral, siapa lagi kalau bukan Bjorka, setelah sempat nyimir dan mengolok-olok Hiker Bjorka sebagai orang bodoh, selep ini juga melontarkan jemohan pedas bahwa ia siap membiayai Bjorka sekolah lagi supaya jadi Hiker yang hebat, terkait ucapan Nikita Mirzani. Hiker Bjorka lantas membalasnya. Bjorka bahkan menyebut bahwa ia tak memiliki waktu untuk meladeni wanita yang akrab di sampah nyai tersebut. Halo nyonya, saya tidak punya banyak waktu untuk meladeni Anda, tulis Bjorka dalam bahasa Inggris. Tak berhenti sampai di situ. Bjorka juga menyebut bahwa bintang komik 8 itu hanya ingin menutupi masa lalunya yang buruk. Karena Anda hanya mencari nama yang baik untuk menutupi masa lalu Anda yang buruk. Lanjutnya, melihat balasan Jokanetismson tak membanjiri kolom komentar salah satu akun gosip yang mengunggah tulisan dari Seng Hiker. Mereka bahkan menyebut bahwa Nikita hanya sekedar ingin panjat sosial dari sosok Miliorka yang belakangan ramai diperbincangkan masyarakat. Nimrung melu perasaan, ucap JNF. Nah, mantap juga ut. Jawabannya, Milih Ciri Org, berkelas, gak mau menanggapi sesuatu itu gak sebanding DG kelasnya, tutur pujib dasar emang PGN pansos ajanwai, tambah contes. Sebelumnya, Nikita Mirzani sempat melayangkan sindiran pedasnya pada Bjorka lantaran sempat menyebarkan beberapa data pribadi milik sejumlah pesohor negeri. Menurut ibu tiga anak tersebut, data yang disebar oleh Bjorka sama saja dengan data yang ada di Wikiredia. Bjorka lho hei kerapa tukang ngarang sih? Kok bebek, bikin heboh satu Indonesia tapi data-data ngambil dari kelurahan sama di Google Plus terus dikasih bumbu-bumbu bohong, kata Nikita Mirzani beberapa waktu lalu. Bjorka pasti kebanyakan ngilem, ibony, makanya rada-rada sengklek otaknya, tandasnya.